Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini adalah video saatnya belanja-belanja Yeay Ini Kali ini saya akan unboxing Bersama si kecil Aviator Ini adalah sepeda roda 3 Saya persiapkan untuk si kecil Buat teman-teman nanti silahkan tonton Video ini nyampe habis Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Dan pastikan juga tombol lonceng di klik Supaya teman-teman tau Modelnya seperti apa Harganya berapa Ngerakitnya seperti apa Jadi barangnya dateng itu ukurannya segini teman-teman Ini Bay Pacific Aviator Bay Pacific Besarnya segini Ini nanti kita Saya beli dari Sopi Harganya sekitar Atau 75 Sudah plus ongkir teman-teman Jadi dapat gratis ongkir kurang lebih Potongan 20.000 Jadi totalnya segitu Oke Terus Ini kurang lebih 3 hari sudah datang Saya belinya dari Have fun with M Ada di Sopi Kalau teman-teman beli Silahkan lihat Recomnya Recomnya seperti apa Kita bongkar ya teman-teman Langsung Capcus Belanja-belanja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai apa tuh isinya itu sadelnya dapat saddle kemudian ini empat apa ini pedal ya kayuannya Hai ternyata bahannya kayak karet gitu temen-temen ini plastik ya terus ini besi pipa catnya ya gini nih catnya Oke lanjut ini setirnya ya setirnya kopelnya ini yang tengah ini yang bisa untuk geser-geser ini dari plastik juga temen-temen plastik jadi ini ringan sekali jadi anak-anak Insyaallah nanti enggak berat terus yang terakhir dapat gini tepuk tangan paket kompletnya ini temen-temen nah plus Wow dalam ada ini full plastik ya teman-teman full plastik geser dulu ice itu kameranya disitu samian sini ini namanya sini duduk sini full plastik ini ini besi ya kaleng ini full plastik ini kopelnya bisa minta tutup cuman dapatnya agak penyok dikit ini penyok dikit ini plastik kelihatan mau enggak enggak agak penyok dikit ini dapat agak penyok juga catnya juga enggak full ini agak agak transparan dikit gitu cuman ini sni temen-temen ya rumayanlah harga segitu dapatnya seperti ini tapi udah bagus bahannya Hai sama dengan yang roda depan terus penguncinya ini dan nanti bisa kita pindah-pindah dapatnya agak Hai agak catnya agak rusak dikit sih ya catnya agak rusak dikit tapi tidak mengurangi fungsi yang terakhir kita dapat buku panduan merakit nanti jadinya seperti ini teman-teman cara yee oke langsung saja kita rakit teman-teman geser oke ini ini kita buka dulu di tombol ini langsung bisa buka otomatis atau kita tombol langsung nutup kebarengan enggak satu-satu ya kita buka langsung terus yang ini juga gitu kita tekan kita puter hai 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 sampai bunyi klik sampai ada bunyi klik terus sekarang kita rakit pada bagian ini hai 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 dulu ini di depan ini bener ya ini bener bagian bawah terus kita pasang ini depan belakang sama oh ini ada lubangnya ya teman-teman teman-teman ya ini juga harus pas atau kita masukkan gini ini nyampe ke masuk sampai masuk gini ya ada lubangnya baru nanti kita ini bisa kita lepas dulu supaya enggak bingung di tekan 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 di lepas supaya enggak bingung teman-teman ini terus kita pasangkan disini terus kita pasang yang ini ini ada bautnya teman-teman ya kita lepas dulu ini ada bautnya kita lepas dulu nanti kita pasang masuknya harus di sini buat mengunci ini harus kita lepas dulu yang ini sekarang kita lepas pakai obeng kita pasangkan nanti masuknya sini ya teman-teman yuk pasang masuk harus pas ya masuk masuk oke ya tinggal pasang tempat duduknya yuk saddle ini tinggal kita buka temen-temen gampang banget ini memasukkan agak kurang rapi sih kita turunkan agak gaum ya teman-teman karena masih Aisyah masih 2 tahun masih kecil ini udah cukup turun lagi ya terus kita kunci seperti ini koncinya ini dikencangin dulu baru kita kunci kita kunci gini udah 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 bisa oh nanti kita bantu teman-teman kita bantu kasih ini kita bantu kasih ini ya yang bagian belakang bagian belakang kan ada bautnya ini kita bantu di sisetin dikencengin ya pake bobeng juga ini nah nanti udah kenceng gak oke terus iya tadi kan ini dibuka ini harus dipasangkan disini supaya apa supaya nggak bergerak rodanya supaya nggak buka buka nutup terus sekarang tinggal pilihannya teman-teman pilihannya ini mau dipasang di roda sini buat ngayuh atau kita simpan disini ini sementara kita pasang sini ya teman-teman biar fungsinya kerasa memang bisa apa nggak ah seneng banget Aisha naik sepeda ini gini dikayuh bisa nggak ini kurang kakinya belum nyam sementara gini aja kita taruh atas sekarang karena ini kakinya kan belum belum nyampe nih teman-teman belum nyampe kan kita taruh sini aja supaya nanti ngayuhnya pakai ini segini ini harus ditekan ini oke ayo turun dulu ya ayo turun dulu ya ayo turun dulu ya turun dulu mau supaya ini bisa disetel teman-teman ya ini ditekan lepas dulu Aisha gini kan gini kan nah segini ada setelannya supaya tangannya nyampe tangannya nyampe gitu terus atau ditekan lagi awas awas tahan tahan ditekan lagi dinaikkan lagi nyampe bunyi klik nah atau mungkin kesana bisa ya mungkin ya klik nah gini kalau mau kayak sepeda balap sekarang sementara kita tegakin aja ayo sebentar ya ayo diam aja ini ditahan ini ditekan oh ini diputar dulu ya teman-teman putar dulu nyampe klik nah ini yang ini juga sebelah sini nyampe klik terus yang ini kita tekan di kumpulin nah gini sebentar kalau udah dibikin gini ini dipasang di sini modelnya jangan salah ya kalau ini keputar sini nanti natap ini bentur gitu jadi ini harus lengkungnya lengkungnya di depan yo Ais langsung naik sini Ais oke guys mungkin itu aja untuk video saya kali ini tapi sebelum saya tutup saya kasih kesimpulan teman-teman ya untuk harganya ini terjangkau untuk kualitasnya sesuai lah dengan harga ya jadi sesuai dengan harga untuk kekuatan untuk kekuatan untuk kekuatan saya rasa ini memang buat anak-anak jadi yang dewasa jangan naik sini satu setengah satu setengah sampai lima tahun kurang lebih kurang lebih nanti lima tahun itu dua puluh kilo jadi ini maksimal adalah dua puluh kilo jangan coba-coba untuk bapaknya atau ibunya ikut naik kalau nanti naik bisa rusak oke oke mungkin itu saja teman-teman ini anak saya sudah mulai Ais mulai semangat pengen pakai oke saya tutup gitu aja mudah-mudian video mudah-mudian video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan sampai jumpa di lain kesempatan di video saya berikutnya dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aisyah dadah Aisyah dadah 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 kamera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya